Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel swaskam berjumpa lagi bersama saya dengan tema yang sama yaitu belajar dari youtube dan langsung praktek dan pada praktek kali ini saya menggunakan tda203 apakah suaranya sama dengan tda2030 yang pernah saya buat di video sebelumnya mari kita buktikan dan saya akan mencoba merakit apakah suaranya bisa sebagus tda2030 atau lebih menggeleger bas lebih mantap oke saya akan coba merakit dulu ini ya sahabat semuanya baik sahabat pertama saya akan pasang ini kapasitor 2225 di kaki nomor 5 seperti ini ini 220 mikro farad saya solder di kaki nomor 2 sama dengan bagian positifnya saya solder di kaki nomor 4 dari TDA ini dan ujung resistornya saya solder di kaki negatif ini yang berguna yang 220 mikro farad ini 2,2 ohm saya gabung saya solder di kaki nomor 3 dari TDA ini yang bagian tadi yang dikabung jadi saya solder begini jadi ujung yang satunya dari resistor ini saya tekuk ke sini dan nyambung dengan disini nih dengan positif elko yang 220 mikro farad dan saya akan pasang ini kapasitor 100 nano farad atau kodenya 104 di kaki nomor 4 menuju ke resistor yang satunya lagi yang ini jadi saya akan pasang dengan posisi begini dengan posisi begini dan saya akan pasang ini kapasitor elko 3,3 mikro farad 50 volt di kaki nomor 1 baik saya akan pasang di sini di kaki nomor 1 dari TDA ini dan ini saya akan tekuk ini sebagai input begini biar kelihatan agak rapi dan disini saya akan menggunakan adaptor ya ini kabel DC 12 voltnya yang positif disolder di kaki nomor 5 dan yang negatif disolder di kaki nomor 3 begini dan ini kabel spekker ya bagian positif bagian positif saya sambung di kaki elko yang 2200 mikro farad dan bagian negatifnya saya sambung disini aja ini sahabat dari jalur nomor 3 bagian negatif ini bagian input jack ke hp nya dan saya sudah gabung dengan potensio baik dari potensio ini disambung ke kaki negatif elko yang 3,3 mikro farad dan untuk groundnya digabung sama ground spekker gak apa-apa pokoknya dia dari jalur dari nomor 3 dari pin nomor 3 jadi begini jadi begini akan tes suaranya seperti apa ini saya menggunakan adapter 12 volt 3 ampere dan spekernya saya menggunakan ini subwoofer 4 ohm 52,5 in seperti ini maaf sekali sahabat semuanya ini ada kesalahan teknis elko yang 2200 ini bukan dipasang di nomor 5 ini dipasang di nomor 4 di kaki nomor 4 ini buat outputnya jadi dipasang di kaki nomor 4 dari TDA ini dan yang ini kapasitor ini juga dipasang di kaki nomor 4 jadi nomor 5 ini hanya mendapatkan DC 12 volt modelnya yang plus yang nomor 5 ini mari kita cek sound yang menikmati dan yang menikmati di kaki dan yang menikmati di kaki dan yang menikmati volume Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton